Persamaan diferensial itu memerlukan cara-cara tertentu untuk mencari solusinya Yang jelas bahwa persamaan diferensial itu tugasnya adalah mencari solusinya adalah menghilangkan unsur-unsur diferensialnya Tapi sebelum ke sana, karena nanti di penyelesaian persamaan diferensial itu banyak ditemui bentuk-bentuk Yang sering kita jumpai, bentuk-bentuk persamaan rasional, bentuk-bentuk fungsi trigonometri maupun eksponensial Maka saya refresh dulu sebelumnya di semester 1, sedikit saya sampaikan untuk diketahui Supaya nanti bisa membantu dalam penyelesaian persamaan diferensial Perlu diketahui, perlu diingat bahwa yaitu salah satu teorema Bahwa turunan itu adalah suatu kebalikan dari integral Jadi integral dan turunan itu adalah suatu kebalikan Jadi karena ada suatu ya, belum tentu Karena kalau diintegrakan nanti ada faktor c-nya ya, ditambah c Nah sekarang saya tulis bahwa jika Suatu fungsi x Jika diturunkan di dalam x Maka hasilnya adalah f aksen x Atau kita sebut dengan mungkin misalnya Px begitu Ini masih dalam bentuk fungsi Nah Jika sesuai tadi yang saya katakan bahwa suatu integral itu adalah suatu kebalikan dari diferensial Maka hasil turunan ini Jika kita integrakan Akan kembali ke fungsi semula Jadi kalau integral Px dx ini Sorry Px dx ini Hasilnya Akan kembali ke fungsi semula Tentu saja ada plus c-nya Ya Begitu Demikian pula Kalau Andaikan suatu integral Dari Misalnya M Fungsi x dx Itu hasilnya adalah suatu N Fungsi x Dx plus c Maka Turunan dari Turunan dari N Dari x Ini Akan menghasilkan M X Ya Jadi saling terbang Apa Berbalikan Jika Kalau kita terapkan Disini Contohnya Kita beri penerapannya Nomor 1 Yaitu Misalnya Kalau Diferensial Dari Saya tulis saja Y Sama dengan Seper X Min 2 Min 2 Maka Integral Dari Seper x Min 2 Dx Sama dengan Ln X Seperti bentuk Seperti ini Itu Kelihatannya Sederhana Jika Apa Namanya Masih Dalam Pangkat 1 Tapi Kalau kita Lihat Untuk yang Pangkat Atau order Yang berikutnya Yaitu Kalau Y Sama dengan Seperti x Kuadrat Min 2 X Min 5 Begitu Kalau kita Integralkan X Kuadrat Min 2 X Min 5 Dx Hasilnya Apa Kan Kesulitan Ya Tapi Akan Lebih Lebih Mudah Jikalau Disini Justru Ada X Min 1 Kenapa Ya Karena Apa Karena Ini Adalah Turunannya Ini Ya Sekarang Kita Lihat Jika Saya Mempunyai Apa Namanya Y Sama Dengan Lnx Maka Turunannya Adalah Dy Per Dx Sama Dengan Seperti x Jika Y Sama Dengan Ln Ln Dari Fungsi x Maka Turunannya Sama Dengan Seper Fungsi x Tadi Seper Ya Sama Tapi Harus Dikalikan Dengan Turunannya Yaitu Fungsi Aksen x Turunannya Ini Ya Jadi Bentuk Ini Adalah Turunan Dari Ln Fungsi x Sekarang Kita Lihat Sekarang Sekarang Kita Lihat Dari Turunan D D D D D D D Dari Ln Fungsi x Dx Itu Sama Dengan Seper Fungsi x Dikali Fungsi aksen x Maka Maka Dengan Apa namanya Sifat kebalikan Tadi Kita bisa Ambil Bahwa Integral Dari Fungsi aksen x Dibagi Dibagi fungsi x Itu Sorry Maaf Dx Itu Sama Dengan Ln Fungsi x Plus C Seperti itu Jadi Ini Bisa Dipakai Untuk Rumusan Yang nanti Mungkin Akan Kita Pakai Demikian Yang kedua Kalau Saya Mempunyai Y Eksponensial Fungsi Eksponensial E Pangkat X Itu Turunannya D Y Dx Sama Dengan E Pangkat Tetap X Ya Tapi Jikalau Y Sama Dengan Kita Ambil E Pangkat Fungsi x Maka Turunannya Adalah D Y Dx Sama Dengan E Pangkat Tetap Fungsi x Tapi Harus Dikalikan Dengan Fungsi Aksen X Ya Sehingga Dari Sini Hasil Turunan Ini Kalau Kita Integralkan Itu Akan Kembali Ke Sini Ya Jadi Bisa Dilihat Maka Kita Bisa Menemukan Rumusan Baru Yaitu Integral Dari E Pangkat Fungsi x Dikali Fungsi Aksen x Dx Itu Sama Dengan Kembali Kesini Yaitu E Pangkat Fungsi x Plus C Begitu Seterusnya Adalah Tadi Sudah Untuk Perperan Sekarang Kita Ganti Ini Yang Eksponensial Kemudian Yang Trigonometri Sama Saja Yaitu Jika Y Sama Dengan Sin X Ini Turunannya Adalah Cosinus X Tapi Kalau Y Sama Y Dengan Sinusnya Itu Adalah Bukan X Tapi Fungsi X Maka Turunannya Adalah Cosinus Dari Fungsi X Dikalikan Dengan Fungsi Fungsi Aksen 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 X Ada Ada Turunannya Maka Hasilnya Adalah Sines Dari Fungsi X Hanya itu Plus C Tentu saja Jadi Ini Hubungan Antara Fungsi Dan Turunannya Itu Sangat Penting Untuk Menyelesaikan Bentuk-bentuk Integral Tertentu Maksudnya Integral Dalam Bentuk Tertentu Fungsi Bentuk-bentuk Yang Lainnya Sama Dengan Caranya Cara Seperti Ini Yaitu Kita Mencari Hubungan Antara Turunan Dan Integral Dengan Mengingat Bahwa Integral Itu Adalah Suatu Kebalikan Dari Differential Sehingga Bisa Dikembangkan Ke Bentuk-bentuk Yang Lain Maupun Bentuk-bentuk Fungsi Kombinasi Tidak Masalah Bentuk-bentuk Bentuk Yang Ini Terutama Bentuk-bentuk Yang Rasional Atau Perperan Itu Nanti Akan Kita Temui Di Dalam Penyelesaian Persamaan Differential Di Dalam Menyelesaikan Persamaan Differential Ada Bentuk-bentuk Tentu Ada Cara-cara Tentu Yang Mulai Dari Yang Sederhana Yaitu Jika Bisa Diintegralkan Secara Langsung Yaitu Dimana Bentuknya Adalah Integral Secara Langsung Ya Integral Secara Langsung Itu Bisa Digunakan Jikalau Kita Mempunyai Bisa Dilakukan Jika Bentuknya Seperti Ini Integral Dari Y Sama Dengan Integral Dari Fungsi X DX Ya Ini Bentuk Secara Langsung Kemudian Yang Kedua Yaitu Jikalau Kita Menemui Suatu Bentuk Persamaan Diferensial Sederhana DX Y Dalam Fungsi X Jika Isinya Disini Hanya Sebatas Fungsi X Maka Ini Bisa Dintegrakan Secara Langsung Dengan Cara Integral DY DX DX Integral DY DX Kama Dengan Integral Fungsi X DX Ya Sehingga Hasilnya Disini Ini Adalah Y Sama Dengan Integral Fungsi X DX Nanti Tergantung Dari Fungsi X Kalau X Fungsi X Adalah X Kwadrat Berarti Integral Tentu Saja Sepertiga X Pangkat 3 Dan Seterusnya Ini Bentuk Yang Bisa Di Integral Secara Langsung Ya Ini Cara Satu Kemudian Cara Berikutnya Yaitu Dengan Cara Pemisahan Variable Nah Pemisahan Variable Bisa Dilakukan Jika Koefisien Dari DY Maupun DX Itu Biasanya Berbentuk Operator Perkalian Atau Pembagian Ya Kalau Bentuknya Itu Apa Namanya Komutatif Ya Plus Minus Itu Sulit Tapi Kalau Jikalau Bentuknya Itu Berbentuk Perkalian Mungkin Akan Apa Namanya Bisa Dipisah Pisahkan Ya Contohnya Adalah Seperti Ini Kita Mempunyai Persamaan X Y Minus X DX Ditambah X Y Ditambah Y DY Sama Dengan Nol Seperti Ini Kita Lihat Kelihatannya Agak rumit Tapi Sebenarnya Ini Sangat Sederhana Kalau Kita Jeli Melihatnya Bahwa Disini Variabelnya Bisa Kita Kelompokkan Nantinya Yaitu Tujuannya Nanti Pemisahan Variabel itu Tujuannya Adalah Yang DX Itu Koefisiennya Fungsi X Yang DY Koefisiennya Fungsi Y Seperti Ini Kita Lihat Kalau Ini Ada X Ini Ada X Kita Keluarkan X Menjadi Y Minus 1 DX Kemudian Disini Juga Ada Bentuk Yang Sama Y Kita Keluarkan Y Di Dalamnya Perkaliannya X Plus 1 DY Nah Tujuannya Pemisahan Variabel Yaitu Sebenarnya Untuk Mengelompokkan Variabel Sendiri Jadi Nanti DX Itu Isinya Hanya Ber Koefisiennya Hanya Fungsi X Kemudian DY Ini Koefisiennya Juga Fungsi Y Caranya Mudah Kalau melihat Seperti ini Yaitu Yang Y Kita lempar Kesana Yang X Kita lempar Kesini Hasilnya Menjadi X X Dibagi X Plus 1 Maaf Liru DX Ya Ditambah Dengan Y Ini Taruh kesana Menjadi Y Min 1 DY Sama Dengan 0 Kita Lihat Disini DX Berkumpul Dengan X DY Berkumpul Dengan Y Ya Kalau DX Disini Tersisi PY Atau Y Tersisi PX Itu Tidak Bisa Diintegralkan Bukan Tidak Bisa Tapi Harus Dengan Cara Tertentu Ya Jadi Kalau Sudah Begini Baru Di Integralkan Kalau Sudah Semua Terkumpul Jadi Satu Variable Itu Kita Integralkan Menjadi X X Plus 1 DX Ditambah Dengan Integral Y Per Y Min 1 DY Sama Dengan Integral 0 Atau Sama Dengan C Ya Suatu Konstanta Ya Dari Bentuk Ini Itu Apa Namanya Bisa Diselesaikan Seperti Semester 1 Yaitu Bentuk Ini Adalah Yang X Dibagi Ini Karena Plus Berarti Disini Ditambah Menjadi Saya Pindah Bentuknya Menjadi Integral Dari X X Supaya Sama Dengan Di bawahnya Yaitu Di bawahnya Adalah X Plus 1 Karena Di atasnya Plus 1 Berarti Disini Adalah Minus 1 Ini Jadi 0 Ya Tetap Kemudian Ditambah Dengan Yang Integral Y Min 1 Berarti Yang Atas Juga Dibagi Menjadi Di bawah Dibuat Menjadi Min 1 Karena Min 1 Harus Ditambah 1 Dari Dari Sini Hasilnya Menjadi Ini Dengan Ini Adalah 1 Integral 1 DX Kemudian Yang Ini Adalah Minus Dari Integral Seper X Plus 1 DX Kemudian Ditambah Lagi Dengan Ini Dengan Ini Adalah 1 Sehingga Integral DY Yang Ini Dengan Ini Menjadi Integral Dari Seper Y Min 1 DY Sama Dengan 0 Tentu Sama Dengan C Sama Dengan C Dengan Bentuk Elementar Seperti Ini Kita Bisa Langsung Integral Solusinya Adalah X Yang Ini Adalah Minus Len Dari X Plus 1 Yang Ini Adalah Y Kemudian Yang Ini Adalah Len Dari Y Min 1 Sama Dengan C Inilah Solusi Dari Persamaan Yang Di Atas Ya Begitu Ini Contoh Kedua Dari Cara Cara Pemisahan Variable Ya Saya Berikan Contohnya Adalah Contoh Yang Kedua Yaitu Bentuknya Adalah X Kuadrat Y Min 4 DX Ditambah Y X Kuadrat Min 1 DY Sama Dengan 0 Ya Kalau Dari Sini Itu Sudah Kelihatan Itu Bahwa Dengan Operator Perkalian Seperti Ini Ini Bisa Kita Olah Kita Bisa Pisahkan Ya Sehingga Kalau Ini Yang X Dikumpulkan Dengan Yang X Yang DY Dikumpulkan Dengan Yang Y Dengan Sendirinya Y Min 4 Ini Kita Bawa Kesana X Kuadrat Min Satunya Dibawa Kesini Akhirnya Menjadi X Kuadrat Dibagi Dengan X Kuadrat Min 1 DY Kemudian Disini Ditambah Y Tentu saja Ini Dibagi Kesana Menjadi Y Min 4 DX Sama Dengan 0 Ya Bentuk Seperti Ini Apa Namanya Sudah Terpisah Variabelnya Ada Keliru Maaf Ini Harusnya Adalah DY Jadi Oh Maaf Ini Keliru Ya Ini DX Jadi DX Ini Sudah Berkumpul Dengan Fungsi X Kemudian DY Berkumpul Dengan Fungsi Y Sehingga Kalau Sudah Demikian Itu Boleh Kita Integrakan Menjadi Baru Boleh Di Integrakan X Kwadrat X Kwadrat Min 1 DX Ditambah Integral Dari Y Y Min 4 DY Sama Dengan C Ya Integral 0 Sama Dengan C Integral Ini Tentu Saja Bentuk Ini Keliatannya Rumit Tapi Sebenarnya Sederhana Yaitu Kalau Kita Menjadikan Seperti Yang Tadi Itu Integral Dibawa Ke Yang Sama Yaitu Integral Dari X Kwadrat Dibawahnya Min 1 Berarti Harus Ditambah 1 X Kwadrat Min 1 DX Ditambah Integral Y Karena Disini Minus 4 Berarti Ini Juga Dibagi Minus 4 Karena Ini Minus 4 Ditambah 4 Sehingga 0 Jadi Y Min 4 DY Sama Dengan C Ini Dengan Ini Sama Sehingga Menghasilkan Integral Ini Dibagi Ini 1 Jadi Integral D Dx Kemudian Yang Ini Dengan Ini Menjadi Integral Seper X Kwadrat Min 1 Dx Ditambah Ini Dengan Ini Juga Sama Menjadi Integral DY Kemudian Yang Ini Adalah 4 Integral Dari 4 Y Min 4 DY Sama Dengan C Ya Yang Ini Itu Jelas Nanti Menjadi X Kemudian Yang Ini Menjadi Y Yang Ini Sendiri Menjadi 4 Karena Dibagi Len Dari Y Min 4 Begitu Lah Yang Ini Bagaimana Yang Ini Bisa Menjadi Karena Ini Adalah Bentuk Dari A Kwadrat Min B Kwadrat Yang Seperti Di SMA Dulu Menjadi Sper X Plus 1 X Min 1 DX Nah Bentuk Ini Sudah Kalian Lihat Di Apa Namanya Di Semester 1 Bisa Menjadi Ini A X Plus 1 DX Ditambah B Integra Maaf Ada Keliru Sedikit Ini Menjadi Plus B X Min 1 DX Bagaimana Caranya Mencari A Dan B Kalian Semua Sudah Tahu Di Semester 1 Di Integral Yang Fungsi Rasional Bagaimana Caranya Mencari A Dan B Kalau Disini Ketemunya Adalah Ketemunya Adalah Setengah Jadi Setengah LN X1 Dan Ditambah Setengah Minus Setengah LN Minus 1 Jadi Ini Semua Sudah Bisa Dikerjakan Sendiri Salah Satu Bentuk Dari Persamaan Diferencial Ode 1 Yaitu Mempunyai Bentuk Yang Khusus Yang Nantinya Akan Kita Sebut Dengan Persamaan Diferensial Eksat Mengapa Dikatakan Eksat Dia Sudah Mempunyai Bentuk Solusi Yang Sudah Tertentu Jadi Definisinya Adalah Kalau Kita Lihat Persamaan Yang Sebelumnya Yaitu Persamaan PD Order 1 Yaitu Dinyatakan Dalam Bentuk M Fungsi Yang Terdiri Dari X Dan Y DX Ditambah Dengan N Juga Fungsi X Dan Y DY Sama Dengan 0 Begitu Akan Disebut Eksat Jika Dalam Domen Atau Daerah D Terdapat Fungsi Namanya Kita Sebut Fungsi Yang Berisi X Maupun Y Sama Dengan C Dimana C Adalah Konstan Sehingga Terpenuhi Jika Kita Turunkan Ke F Ini Turunannya Ini Yaitu D F Dari Fungsi X Dan Y Tadi Maka Akan Menghasilkan Suatu M X Y DX DX Ditambah Dengan N Fungsi Dari X Y DY Begitu Jadi DF Nya Memenuhi Seperti Ini Maka Solusi Umumnya Adalah Yaitu Tadi Yang Ini Tadi Fungsi Umumnya Solusi Umumnya Adalah Berbentuk Fungsi X Dan Y Sama Dengan C Jadi Begitu Jadi Dikatakan Exat Jika Jika Dalam Suatu Domain D Terdapat Suatu Fungsi Sehingga Jika Fungsi Ini Diturunkan Akan Berbentuk Seperti Ini Berbentuk Sama Ini Dengan Ini Itu Akan Menghasilkan Exat Kita Kita Teruskan Jikalau Misalkan Fungsi Dari M X Y Dan N X Y Itu Mempunyai Mempunyai Dari Fatih Fata Turunan Pertama Yang Continue Yang Continue Di D Maka M X Y D X Ditambah N X Y D Y Sama Dengan Nol Akan Dikatakan X Hak Apabila Jika Dan Hanya Jika Turunan Parsial Dari M Ini Simbol Turunan Parsial Kedalam D Y Harus Sama Dengan D Turunan D M Secara Parsial Ke X Ya Jadi Bahwa Persamaan Diferensial Itu Akan Dikatakan Exact Dimana Satunya Adalah Satu fungsi Yang Menjadi Solusi Dari Persamaan Diferensial Dan Berikutnya Adalah Bahwa Turunan Dari Bentuk Yang Ini Yaitu Turunannya Dari M Yang Ini Diturunkan Ke Y Harus Sama Dengan N Ini Diturunkan Ke X Jadi Itu Adalah Apa Namanya Syarat Dari Persamaan Diferensial Yang Mempunyai Bentuk Exact Sama